Intro Negeri Belanda bisa dikatakan salah satu tim sepak bola yang kuat di negara Eropa. Tim dengan sebutan The Orange ini pernah memiliki tiga pemain yang sangat solid, Ruth Gullit, Marco Van Basten, dan Frank Ricard. Mereka terkenal dengan sebutan trio Belanda yang kala itu bermain bersama. Bukan mereka yang akan kami bahas, melainkan Dennis Bergkamp. Siapa yang tidak tahu dengan pemain satu ini? Pemain kelahiran tahun 1969 ini memulai karirnya dari Ajax Junior dan resmi naik menjadi Ajax Senior pada tahun 1986 hingga 1993. Setelah itu, dia memilih untuk terbang ke negeri Pizza, Italia, untuk bergabung bersama Inter Milan dan bertahan selama tiga musim. Kesulitan beradaptasi dengan gaya bermain di Liga Italia yang menerapkan Katena Cio atau tipe bermain bertahan dan menggunakan selan balik cepat untuk menyerang, bisa dikatakan Katena Cio adalah musuh terbesar Dennis Bergkamp. Pala itu, Dennis Bergkamp sudah gerah dan ingin pindah. Tetapi manajemen Inter Milan berhasil membujuknya bahwa permainan tim akan berubah dan akan lebih ofensif atau lebih menyerang. Tetapi strategi itu hanya bertahan selama satu bulan. Bergkamp mengakhiri musim bersama Inter dengan 11 gol dan 52 penampilan. Bergkamp akhirnya memutuskan untuk pindah ke London bersama Arsenal di tahun 1995. Di tahun pertama bersama Arsenal, sihirnya belum bekerja. Masuk di tahun kedua, performanya kian bagus. Trophy Liga Inggris masuk ke dalam lemari Arsenal. Bersama Arsenal, pemain bernomor 10 ini banyak menorehkan prestasi yang mentereng. Dari juara Liga Inggris, Piala FA, dan Community Shield. Selain itu, Dennis Bergkamp juga masuk dalam daftar 100 pesepak bola dunia terbaik sepanjang masa versi FIFA. Dan pernah menjadi pemain terbaik di Liga Inggris. Bersama Arsenal, Bergkamp mengkoleksi 87 gol dari 315 penampilannya selama 11 musim di Arsenal. Ada yang unik dari seorang Dennis Nikolas Maria Bergkamp. Pemain satu ini takut berpergian dengan pesawat terbang. Bahkan klausul kontraknya dengan Arsenal dituliskan bahwa Bergkamp akan menempuh jalur darat jika Arsenal melakoni laga tandang atau bahkan Bergkamp bisa tidak ikut dalam tim jika laga tandang tidak memungkinkan lewat jalur darat. Hasilnya, Arsenal sering mengalami kekalahan. Awalnya Arsenal bisa menerima, tetapi lama-kelamaan Arsenal merasa keberatan. Bergkamp mempunyai pengalaman buruk terhadap pesawat terbang. Saat usianya baru 20 tahun, ketika itu Ajax harus terbang menuju Suriname dalam rangka pertandingan amal. Bergkamp, Ruth Gullit, dan Frank Ricard tidak mendapat izin dari klub untuk berangkat. Naas, pesawat yang menuju Suriname tersebut terjatuh di Paramaribo. Sebanyak 176 orang tewas termasuk sahabat Bergkamp di Ajax yaitu Lloyd Dosberg dan Virgal Joman Khan. Semenjak kejadian itu, Bergkamp sangat takut naik pesawat. Puncaknya adalah di tahun 1994, saat Belanda harus terbang menuju Amerika Serikat untuk melakoni piala dunia. Bergkamp yang saat itu sudah di dalam pesawat, tiba-tiba seorang jurnalis asal Belanda membuat keisengan dan berteriak bahwa di dalam tasnya ada bom. Penumpang di pesawat panik dan keluar. Sejak saat itu, Bergkamp bersumpah tidak akan naik pesawat. Piala Arsenal di mana Bergkamp bernaung berusaha menyembuhkannya dengan menggunakan pesikiater. Tapi gagal. Arsene Wenger yang saat itu menjabat sebagai manajer Arsenal sangat menyayangkan kondisi yang dialami Bergkamp. Seharusnya dia bisa mencetak gol lebih banyak, ungkap Wenger. Bergkamp mendapat julukan Flying Dutchman karena dianggap sering melakukan diving. Tetapi fans Arsenal menjulukinya Non Flying Dutchman, pemain persepak bola yang berbahaya, tetapi takut terbang. Terima kasih buat Sobat Rabona Kick TV yang sudah subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.